Kami mengusulkan kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya berkelanjutan wabah COVID-19 ini, kami ikut bersimpati kepada kondisi ini sehingga walaupun berat rasanya, tetapi kami harus mengusulkan tiga kluster yang kami akan lakukan upaya untuk sama-sama mencegah wabah ini menjadi lebih berat lagi. Oke, kemudian berapa persen dari perusahaan di DKI Jakarta yang saat ini diketahui telah mengikuti usulan dari KADIN ini? Sepertinya hari ini semua perusahaan sedang berusaha untuk menentukan sikap yang terbaik untuk mereka yang melakukan ikut karena ada pilihan tiga kluster tersebut disesuaikan dengan kebijakan polisi perusahaan masing-masing. Sekarang saatnya mereka sedang merapatkan, mengagendakan untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan, Pak Mbak. Oke, kemudian tanggapan dari para pengusaha sendiri terkait usulan dari KADIN seperti apa? Ya, kalau pada prinsipnya mereka juga menyadari ini memang harus dilakukan. Tetapi mereka kan juga mempunyai polisi masing-masing, makanya mereka berharap ada kebijakan juga dari pemerintah karena mereka juga telah ikut membantu kondisi negeri ini.